Pak Baik, kita berbicara mengenai 2019. Di tengah yang disebutkan beberapa pihak bahwa oh, The Federal Reserve akan down fish name gitu. Dan itu akan pasti langsung berdampak utamanya untuk sektor finansial. Di dalam negeri juga kita tahu kita punya beberapa isu yang wajib juga kita cermati. Seperti apa Anda melihat market di 2019? Dan seperti apa strategi BNI untuk menghadapi tantangan-tantangan, ini tahun politik juga, di tahun 2019 ini? Seperti apa target untuk laba bersih, net interest margin, dan lain sebagainya? Ya, kita sih berharap, kalau kita lihat hari ini ya, indeks juga membaik ya, hijau warnanya dan juga... Sektor finansial juga oke, Pak. Oke juga. Kita melihat bahwa tahun ini kita berharap akan lebih baik. Karena kalau kita lihat tahun lalu itu sangat tidak stabil ya. Di awal tahun kita mempredik Fed Fund rate akan naik cuma satu kali, ternyata empat kali. Tahun ini kalau melihat dari kondisi yang ada, kemungkinan akan naik satu atau dua kali saja kenaikannya. Kalau kita lihat ya, kemungkinannya ya... Proyeksiannya sekitar satu sampai dua kali. Satu sampai dua kali. Nah, dengan demikian BNI melihatnya strategi ke depan, BNI itu selama ini kuat di segmen korporasi. 52 persen portfolio kita ada di segmen korporasi. Dan segmen korporasi, kalau kita lihat tahun lalu adalah segmen-segmen yang kita harus bisa kelola dengan baik karena terpengaruh sekali dengan kenaikan tingkat sebuah bunga, fluktuasi nilai tukar, harga komoditas. Karena segmen-segmen sektor-sektor unggulan potensial yang kita selama ini kita gelupi adalah pertanian, infrastruktur, manufaktur. Dan begitu infrastruktur sudah mulai membaik, maka sektor lainnya adalah pengangkutan, pergudangan, itu sektor-sektor yang akan jadi punya potensi besar pada saat infrastruktur yang mulai baik. Nah, itu yang kita lihat sebagai strategi kita di tahun 2019. Kita akan tetap masuk di segmen korporasi sebagai korp, 52 persen, diikuti oleh kecil dan konsumer. Kenapa kecil dan konsumer? Karena infrastruktur ini jadi bagus, pasti dampaknya lebih luas kepada usaha-usaha kecil. KUR juga salah satu program yang tahun lalu cukup bagus berkembangnya di BNI. Dan konsumer, karena kita tahu PDB kita disupport mempunyai puluhan lebih dari konsumsi, rasanya konsumer juga jadi peluang yang besar buat kita di 2019. Apakah ada target untuk laba atau untuk net interest margin? Karena kita tahu bahwa likiditas semakin mengetat, Pak, dan perang bunga terjadi. Seperti apa proyeksi Anda di 2019, Panggol? 2019 memang kita mempredesain kalau untuk laba kita mentargetkan tumbuh antara 13 sampai 15 persen di tahun ini. Pertumbuhan laba. Untuk NIM, tahun ini kita di angka 5,3 persen. Tahun 2018 maksudnya ya. Di tahun 2019 kita akan berusaha jaga di angka 5,3. 5,2, 5,3 kita jaga di sana-sana. Kenapa? Karena kalau kita bicara net interest margin, karena tekanan tahun lalu adalah pada saat kenaikan BI rate di tengah tahun, tentu saja itu ekspektasinya terhadap kenaikan dana simpanan akan tinggi. Sementara kita kan tidak bisa serta-merta meningkatkan suku bunga pinjaman. Kita harus lihat apakah suku bunga ini cukup bijak kita naikkan. Karena fokus itu adalah keperbaikan kualitas kredit. NPL kita jaga. Karena kalau kita naikkan tidak dengan pertimbangan itu, takutnya dia mau jadi NPL. Nah, tahun ini juga kita berpikir tekanan itu harusnya lebih rendah kalau misalnya tadi prediksi kita, net-land rate naiknya 1-2 kali. Tentu saja BI akan menggunakan pola yang mirip dengan tahun lalu.